Shalom, umat pemenang yang sangat dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dengan renungan yang akan membangun iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Kita penghorbah pasal 7 ayat 8 mengatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Artinya memulai sesuatu itu baik tetapi hasil akhirlah yang berarti. Dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca, maka penghorbah tidak menganggap mulainya baik atau buruk. Tetapi ayat ini lebih menekankan hasil akhir yang baik. Rasul Paulus mengumpamakan kehidupan ini bagaikan suatu pertandingan. 2 Timotius 4 ayat 7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Perjalanan hidup Anda suatu kali pasti akan berakhir. Oleh sebab itu Anda perlu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga telah Anda dapat mengakhirinya dengan baik sebagaimana Jesus juga mengalaminya. Yohannes 19 ayat 30 Setudah Jesus meminum anggur asam itu berkatlah ia. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus memberikan peladan bagaimana hidup sampai akhir kehidupan dengan finishing well. Bukan penghargaan manusia yang harus Anda cari, tetapi Anda harus berkejar adalah penghargaan dari Tuhan Yesus sendiri. Paulus adalah suatu contoh hidup yang buruk pada awalnya. Bahkan ia sendiri mengakuinya dengan jujur bahwa ia paling berdosa di antara manusia. Tetapi ada satu titik di mana ia mengalami perubahan 180 derajat dalam hidupnya. Dan ia dengan rendah hati bersedia untuk mengalami perubahan. Titik balik perubahan itu terjadi dalam suatu peristiwa perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di jalan menuju ke Damsik. Bagi Paulus hidup bagaikan perlombaan wajib yang harus dijalani setiap orang dan perlu memastikan dengan hasil akhir yang baik. Kunci kesuksesan untuk mengakhiri dengan baik adalah menjalan hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan kesetiaan pada Tuhan. Jika ada orang yang mengawali hidupnya dengan baik, tetapi tidak mengakhiri dengan baik, itu disebabkan karena tidak menjalani dalam kebenaran dan kesetiaan. Memelihara iman berarti menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup sesuai kebenaran dan kesetiaan. Serta melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Keputusan yang Anda ambil akan sangat menentukan akhir cerita dan seperti itu pula yang berlaku bagi setiap orang. Seperti permainan catur, setiap langkah yang kita buat mempunyai konsekuensi untuk menentukan seperti apa hasil akhirnya. Akhir permainan ditentukan bukan pada saat akhirnya, tetapi setiap langkah yang Anda ambil sebelum permainan terakhir. Jadi untuk mengakhiri seluruh perjalanan hidup kita dengan baik, kita harus mengakhiri setiap langkah hidup kita dengan baik. Jadi semuanya tergantung pada apa yang Anda lakukan sekarang. Anda tidak menunggu sampai akhir pertandingan. Baru berusaha berjuang untuk mengakhiri dengan baik. Anda harus mulai sekarang. Anda harus mengakhiri masing-masing babak kehidupan Anda dengan baik. Jadi, seberapa seriusnya Anda dalam mentaati firman Tuhan dan terus berjalan dalam koridor ketetapannya akan sangat melentukan bagaimana Anda mencapai garis akhir tersebut. Ibrani 12 ayat 1 berkata, Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sangatlah penting buat Anda untuk melepaskan segala beban yang bisa merintangi atau memberatkan langkah Anda agar Anda bisa tetap berlari dengan baik menuju garis finis sebagai pemenang. Dalam mencapai garis finis, Anda harus tetap kuat dan terus tekun berlomba. Jangan sampai menggadaikan iman dengan imbalan apapun. Jangan lemah, jangan kompromi dengan dosa. Tinggalkan semua kesenangan dosa dan kejar kekudusan. Ingatlah, bahwa segala masalah dan persoalan bukanlah akhir dan segala galanya. Masalah boleh timbul dan bisa suatu waktu hadir dalam hidup Anda. Yang penting adalah Anda harus terus bertekun dalam menjalani pertandingan. Dalam kondisi apapun, Anda harus terus berupaya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena akhir yang baiklah, yang paling berguna, di mana Anda dapat mendengar sang juru selamat. Yaitu Yesus Tuhan berkata, Sabaslah hambaku yang baik dan setiap. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah yang mutlak. Didengar waktu setiap orang bertemu dengan Tuhan Yesus. Apapun, siapapun Anda hari ini, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bahwa Anda seorang yang finishing well. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami buka hati kami. Kami memerlukan pertolonganmu, roh kudus, untuk perjalanan hidup kami ini. Sehingga kami boleh sampai akhirnya kami tetap setia menjaga iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tercatat menjadi orang yang nantinya hidup dengan finishing well. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.